Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pergur di hari ini. Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pergur di hari ini. Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan, itu semua aku kembalikan pada Tuhan, sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Lanjut ke pokok pembahasan ya, teman-teman. Readingan jodhya pergur di hari ini. Simak videonya sampai akhir, teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini, dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pergur. Mungkin saja energi ini resonate, teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bulat-balik dari apa yang kamu alami. Dan, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalakan-kenalkan segala sesuatunya, teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta. Oke, disini kartu tarot sudah aku sabal, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman pergur di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu. Dari kartu yang pertama, teman-teman. Semoga energi kamu dibukan ini positif ya. Dan pada kartu yang pertama disini ada Queen of Wands, ataupun Ratu Dongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman pergur. Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan, di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke. Nah, Ratu Dongkat, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keinginan gitu loh, teman-teman. Ya. Kamu ingin, kamu berharap. Kenapa? Ya. Pastinya ingin hidup lebih baik. Pastinya ingin hidup lebih sukses. Pastinya ingin hidup lebih berhasil. Pastinya ingin kehidupan kamu itu dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Dari orang-orang yang selalu saja berbuat jolin jahat terhadap kehidupan kamu. Aku melihat memang banyak banget beban kehidupan kamu. Beban pikiran kamu, teman-teman. Yang membuat kamu seakan-akan tuh ngerasa apa ya, teman-teman ya. Ingin segera tergera. Ingin segera terlepas dari itu semua gitu sih. Dan ingin hidup bahagia. Nah, pertanyaannya adalah. Apakah teman-teman Pirku bisa bahagia? Apakah bisa sukses? Apakah bisa terlepas dari orang-orang yang toksik yang berada di sekeliling kamu? Ya, kita akan lihat dari kartu berikutnya deh. Dan pada kartu yang kedua. Nah, di sini ada 3 pentacles. Ataupun 3 koin. Hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Yang menjelaskan. Semua orang berhak untuk bahagia. Dan semua orang pasti bisa untuk bahagia. Teman-teman. Kenapa tidak? Selagi ada sebuah upaya yang dilakukan. Ya, upaya tadi tentunya kerja keras ya, teman-teman. Tentunya ada doa. Tentunya ada ikhtiar. Dan hal-hal positif lainnya deh. Doa kamu. Kesabaran kamu. Keikhlasan kamu. Karena memang. Ya, itu tadi. Sebelum bisa bahagia ya, itu tadi. Kamu masih banyak banget masalah. Tetapi tidak semua hal yang mungkin selama ini bersifat negatif itu akan terus negatif. Ya, selagi masih ada upaya-upaya yang kamu lakukan, maka peluang kamu artinya untuk bisa lebih sukses dan berhasil itu masih terbuka lebar, teman-teman. Kamu masih memiliki sebuah keinginan. Ya, namanya sebuah keinginan pasti masih ada sebuah harapan. Jika kemarin, ya kamu tuh masih sulit banget ataupun selalu saja mengalami sebuah kegagalan. Ya, itu tadi. Kenapa kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat? Kamu bertemu dengan orang-orang yang salah? Teman-teman orang-orang yang toksik? Kali ini, aku melihat memang bakal ada sebuah peluang ataupun kesempatan. Ya, akan datang orang-orang baik. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baik yang akan membawa sebuah keberuntungan di dalam kehidupan kamu. Ya, mungkin orang-orang baik ini akan berhasil. Apa ya? Memberikan kamu sebuah pekerjaan bagi kamu, teman-teman. Birko yang mungkin selama ini memang masih sulit di dalam mencari pekerjaan. Seperti itu. Ataupun mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Yang jelas memang. Aku merasakan seperti bakal ada sebuah doa-doa kamu yang terkabulkan. Itu, teman-teman. Yang paling terpenting itu. Nah, di saat doa-doa sudah terkabulkan, ya. Maka di situ jelas, teman-teman. Ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Kamu akan benar-benar bisa mencapai sebuah harapan-harapan yang selama ini kamu inginkan. Apa ini? Kedupan kamu akan dipenuhi dengan kelimpan material segi. Artinya, sukses berhasil ini jelas. Akan kamu dapatkan, teman-teman. Tetapi, mengenai tentang orang-orang yang toxic. Orang-orang yang selalu saja ingin menghancurkan kehidupan kamu, itu tidak akan pernah terlepas. Karena itu bagian dari, apa ya, teman-teman. Rencana-rencana Tuhan untuk kamu. Mereka sengaja dikirimkan oleh Tuhan, agar membuat kamu lebih bijak ke depan. Agar membuat kamu lebih bersemangat, gitu sih. Ya, ada upaya-upayanya lah. Salah satu contoh mungkin, ya, teman-teman. Kamu memiliki sebuah usaha, nih. Kemudian, ya, orang toxic tersebut mungkin menutup usaha kamu. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kamu selalu mengingat Tuhanmu, teman-teman. Di saat ada orang-orang yang menjolimi kamu, kamu akan lebih bersemangat, ya, menantang kehidupan. Ibaratnya, seperti ikan yang terkena omba lautan, teman-teman. Ya, dia akan lebih besar, dia akan lebih bergairah di dalam kehidupan, ya. Tetapi jika kehidupan kamu datar tanpa orang-orang toxic ini, ya, seakan-akan kamu tuh lemas, gitu. Ya, seakan-akan nantinya kamu juga enggak ada, apa ya, alasan untuk kamu lebih dekat dengan Tuhanmu. Mungkin nanti ini sebuah tujuan seperti itu, teman-teman. Ya, itu sebuah tujuan memang kamu didekatkan oleh orang-orang yang toxic, ya. Maka dari itu, tingkatkan keimanan kamu lah, teman-teman, ya, terhadap Tuhan masing-masing. Seperti itu, ya. Dengan kamu lebih dekat dengan Tuhan kamu, dengan kamu selalu mengikuti intuisi kamu, teman-teman. Nih, setelah ya, tingkat seperti itu, wakilitas kamu akan naik, nih. Ya. Dengan seperti itu, kamu akan dipenuhi, lah. Ya, dengan keberuntungan-keberuntungan. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi. Finansial Ekonomi, teman-teman, Virgo di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada Seven of Wands. Ataupun Tujuh Tuhan Kat. Nah. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, bahwasannya memang dapat aku-akui, teman-teman. Oh, setakat-akat di sini, kamu tuh sedang terbelenggu banget, gitu. Terbelenggu oleh apa, teman-teman? Ya, terbelenggu oleh masalah-masalah kehidupan. Ya, banyak banget masalah-masalah yang terjadi di sini, yang aku lihat. Dan cukup sih membuat beban kehidupan kamu, gitu loh, teman-teman. Ya, apakah masalah terkait dengan hutang-hutang kah? Cicilan-cicilan kah? Ataupun terkait dengan adanya orang yang pernah, yang baru menipu kamu. Seperti itu, teman-teman. Ya, ada kaitannya tentang hal-hal tersebut sih? Oke, kemudian. Pada kartu yang kedua, di sini ada Two of Gaps. Nah, mengenai tentang kondisi keuangan, ya, teman-teman. Ya, mungkin memang ada beberapa teman-teman pilgo yang sedang mengalami masalah, ya. Berkait dengan kondisi keuangan. Nah, kalau aku lihat energinya di awal-awal Oktober, sih, teman-teman, ya. Awal-awal Oktober nanti bakal bagus, loh. Rezeki kamu bakal lebih bagus. Terus kamu akan, apa ya, merasakan sebuah kondisi keuangan yang lebih lancar, pokoknya, teman-teman, ya. Dari bulan September ini, sih. Seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti kamu bakal merasakan, ya, sebuah kondisi usaha bisnis yang lebih meningkat, ya, teman-teman. Lebih meroket ataupun pekerjaan yang berjalan dengan lancar, ya. Oke, next. Pada kartu yang ketiga, di sini ada Three of Gaps ataupun Tiga Junkir. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, nih. Ya, ada sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, ini, teman-teman, yang aku lihat. Ya, bakal mendatangkan adanya rezeki yang super berlimpah. Kenapa, teman-teman? Ya, itu tadi karena pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Mungkin di sini memang karena kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, ya, teman-teman. Ada sebuah kolaborasi yang akan terjadi, ya. Mungkin sebuah bentuk kerjasama, kah, yang kamu lakukan, ya, bersama pasangan kamu ataupun dengan yang lainnya, teman-teman. Ya, jelas dari situasi dan kondisi ini sudah cukup menjawab, ya, teman-teman. Bahwa sepertinya memang permasalahan semua yang terjadi di sini. Semua permasalahan yang terjadi di sini akan segera tuntas selesai. Baik hutang-hutang, ya. Kemudian mungkin memang banyak kebutuhan-kebutuhan kamu, gitu, ya, teman-teman. Kemudian mungkin juga terkait dengan orang-orang yang kemarin menipu kamu, teman-teman. Ya, yang berbuat curang, maka ya bisa jadi nanti apa yang telah diambil itu bakal kembali lagi kepada kamu, gitu, sih. Ataupun mungkin Tuhan menggantinya dengan rezeki yang lebih gede, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Perkat yang keempat di sini ada Queen of Cups ataupun Ratu Cangkir, ya. Sebagai energi penutup, ya, teman-teman. Gak ada yang aku ragukan, ya, terhadap kondisi keuangan kamu, nih. Ya, terutama menjelang bulan Oktober inilah, gitu, sih. Ada kondisi kehidupan yang dimana memang kehidupan kamu akan benar-benar cukup nyaman, ya. Kondisi kehidupan kamu cukup tentram. Kedupan kamu cukup sejahtera. Nah, ada kelimpat materi dan rezeki yang akan kamu terima, gitu, teman-teman. Amin, ya. Next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara, teman-teman Birgoi yang saat ini sudah berumah tangga. Dan, pada kartu yang pertama di sini ada Ace of Wands. Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara, teman-teman Birgoi yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen yang dijaga dengan baik, loh, teman-teman. Ya, sebuah kesetiaan pastinya. Seperti itu, sih. Jadi, nggak ada yang harus kamu ragukan, ya, terkait dengan sebuah komitmen yang dijaga oleh pasangan kamu. Meskipun saat ini pasangan kamu mungkin bekerja, ya, jauh, teman-teman. Ya, kemudian mungkin juga, apa ya, mungkin pasangan kamu akhir-akhir ini sedikit berubah. Ya, mungkin karena dia lelah, ya, teman-teman. Lelah ataupun ada problem, kah, di luar, ya, di pekerjaannya. Sehingga membuat dia benar-benar sedang berusaha untuk bertarung, gitu, loh, teman-teman, ya. Dengan keadaan yang ada, sih, ya. Bukan berarti dia itu sudah mulai nggak berkomitmen, teman-teman. Ataupun mungkin dia telah berselingkuh, ya, berkhianat akurasasi, tidak, ya. Dia sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang sedang terjadi, gitu, sih. Dia tidak ingin berbagi mungkin dengan kamu karena, ya, menurut dia, dia masih mampu untuk menghadapi segala sesuatunya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga, disini ada The Star. Nah, oke, ya. Untuk masalah kondisi kehidupan rumah tangga, mungkin hampir sama, ya, terkait dengan kondisi kehidupan sosial ataupun keuangan, ya, teman-teman. Bahwa, asalnya, di awal-awal bulan Oktober ini, teman-teman, ya, nantinya kehidupan rumah tangga kamu akan lebih bahagia, ya. Banyak kelancaran-kelancaran baik dari segi materi ekonomi, teman-teman, ya, kehidupan rumah tangga lebih harmonis. Seperti itu, sih, ada awal-awal yang akan membuat kehidupan kamu lebih baik, deh, pokoknya. Oke, amin, ya, teman-teman. Oke, next. Pada poin yang berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Dan, disini ada Ace of Pentacles. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kardo yang menggambarkan, yang menjelaskan, teman-teman, ya, bahwasannya di dalam kehidupan berpacaran kamu, ya, teman-teman, saat ini, sih, Aku lihatnya sangat positif, ya, teman-teman, sangat positif banget. Kenapa, teman-teman, ya, sebetulnya memang hubungan kalian ini sudah akan benar-benar, apa ya, lebih berkomitmen, gitu. Ya, harapannya sih ada, ataupun hubungannya sih ada, ya, teman-teman, ke depan bakal lebih lancar, bakal lebih bagus. Ya, kalau di pekan ini, sih, memang hubungannya masih dalam pasal berjuang, ya. Ya, berjuang untuk apa, ya, itu berjuang untuk sama-sama menjadi, ya, saling yang terbaiklah, teman-teman, satu dengan yang lain. Berusaha untuk tetap saling berkomitmen, ya. Karena memang, sih, di dalam sebuah hubungan asmara ini, nggak dapat dipungkiri juga, ya, teman-teman. Terkadang masalah ini ada saja, gitu lho, ya. Tetapi, belajarlah dari sebuah masalah, teman-teman, untuk bisa lebih dewasa, untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan seperti itu, kalian akan bisa memahami, gitu lho, lebih saling memahami. Dan ada sebuah penaklukan di sini. Ya, sebuah penaklukan di sini tentu sebuah rintangan-rintangan tantangan yang mungkin terjadi selama ini, teman-teman, ya. Dan ke depan, the next, mengenai tentang hubungan asmara berbacaran, teman-teman, Birko. Mungkin, ya, peluangnya bakal naik ke jenjang yang lebih serius, ya, teman-teman. Mungkin dari perbacaran menjadi bertunangan, ya, dan bahkan menikah. Amin, ya. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Birko, yang saat ini sedang BDKT, ya. Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Dan pada katu yang pertama di sini ada dua swats, ataupun dua pedang. Nah, hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Birko, yang saat ini sedang BDKT. Mohon maaf, sedang jomblo, ya, teman-teman, sedang jomblo. Single mom dan single dad. Ya, perbacaran tadi sudah. Oke. Nah, bagi kamu, teman-teman, Birko, yang sedang jomblo, ya, single mom dan single dad. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa saat ini sih, kalau aku lihat, kamu benar-benar berusaha banget untuk menutup akses di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Untuk menerima siapapun, ya. Kamu berusaha banget untuk memprotek siapapun yang berusaha datang hadir di dalam kehidupan kamu. Seakan-akan kamu tuh sudah benar-benar mati rasa banget, ya. Seakan-akan kamu selama ini karena selalu gagal mungkin, ya, teman-teman. Selalu berakhir dengan sebuah kecewaan, sehingga di sini kamu ngerasa, ya, kehidupan asmara itu hal-hal yang nggak penting bagi kamu. Ya, sehingga kamu berusaha untuk menjauh banget, lah, teman-teman. Kamu sedang berusaha untuk memperbaiki diri, kah? Ataupun kamu sedang berusaha untuk mengejar kesuksesan kamu, kah? Seperti itu. Ya, mungkin tidak semua, ya, kalian memprotek, ya, teman-teman. Mungkin ada yang sedang berharap juga, ataupun mungkin masih dalam bahasa terluka dan kecewa. Sehingga di sini mungkin sedang berusaha untuk memperbaiki diri dulu, sih. Ya, berusaha untuk mencari bahasa tenang, gitu, loh, teman-teman, ya. Kemudian di sini ada justice. Ini adalah sebuah karti yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, teman-teman. Ya, kalau aku lihat, ya, mengenai tentang, apa ya, ya, kehidupan kamu benar memang, sih. Kamu berusaha untuk menstabilkan terlebih dahulu kondisi kehidupan kamu, sampai kamu benar-benar. Nantinya, ya, suatu saat akan berusaha membuka kembali. Ya, mungkin ini hanya sifatnya sementara, teman-teman. Karena ada unsur kekecewaan yang mungkin selama ini terjadi. Kenapa? Karena nanti bakal ada sebuah kemenangan dan keadilan untuk kamu, ya. Sebuah kemenangan dan keadilan ini, teman-teman, bisa jadilah, ya. Ini mungkin terkait dengan kehidupan asmara, ataupun nanti jodoh, ya, ataupun nanti bakal kesuksesan, ya. Bakal kamu menerima kesuksesan dan juga keberhasilan, gitu, sih. Ya, yang jelas, pada kartu yang ketiga di sini, kamu akan meninggalkan masa-masa yang dimana, ya, itu tadi, hal-hal yang cukup menyakitkan. Ada sebuah kehidupan baru yang benar-benar menanti kamu di depan, teman-teman, ya. Hal baru yang lebih positif, lah, pokoknya. Oke. Next. Pada poin berikutnya, teman-teman, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Virgo, yang saat ini sedang PDKT, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang, ya. Dan di sini ada five oxwords, ataupun lima pedang. Nah, kamu harus berhati-hati, ya, teman-teman. Kamu harus waspadah banget terhadap seseorang yang saat ini mungkin dekat dengan kamu, ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, tentang sebuah manipulatif. Ini orang suka menipul. Ini orang banyak banget hal-hal yang disembunyikan itu, ya. Orangnya nggak jujur, gitu, loh, teman-teman. Ya, jika kamu menjadi sebuah hubungan asmara dengan dia, maka yang ada pasti nanti bakal kekecewaan, nah, kan. Di situ, dia hanya ingin mantatin doang. Nggak benar-benar tulus, serius, gitu, teman-teman. Ya, nggak ada aku lihat energinya sama sekali. Ya, seperti dia ingin membalas dendam ataupun apa, ya, teman-teman. Ya, mungkin tipikal orang yang seperti itu, sih. Ya, orangnya selama ini hanya bermain-main. Suka mempermainkan hati orang lain. Ya, termasuk mungkin kamu nantinya, teman-teman. Jika kamu tidak waspadat dan berhati-hati, maka kamu akan terjebak oleh bujuk rayunya. Ya, mungkin memang awal-awalnya dia selalu saja memberikan sebuah, apa ya, teman-teman, ya, gambaran ataupun dia memberikan sebuah harapan-harapan palsu, sih, kalau aku katakan. Ya, harapan-harapan palsu yang sia-sia nantinya. Karena memang biasanya orang yang ingin mendapatkan, gitu, teman-teman, pasti berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, ya, berusaha untuk menjadi orang-orang baik banget. Mungkin menjadi orang yang rajin beribadah, kah, perhatian, kah, suka memberi, ya. Di balik itu semua ternyata itu hanya sebuah topeng, alibinya dia. Ya, agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, pokoknya hati-hati banget, ya, teman-teman. Ya, mungkin tidak semua, sih. Tetapi ada kalahnya, ada baiknya. Jangan terburu-buru, gitu, teman-teman, maksudnya. Ya, tetap nikmati prosesnya. Sampai kamu benar-benar mengenal secara lagi dalam, ya, teman-teman. Oke, next. Kita akan melihat, ya. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo di hari ini. Oke, dan aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus. Yang pertama ada tanggal 30, 26, dan tanggal 7. Oke, kemudian. Di sini ada tanggal 9, 28, dan tanggal 10. Disini ada tanggal 15, 13, dan tanggal 11. Oke, dan yang terakhir, teman-teman. Disini ada tanggal 12, 19, dan tanggal 29. Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhya Virgo di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.